Terima kasih telah menonton dengan bertanding dua pekan. Les Parisiens menjadi klub pertama yang berani memberi sanksi ke La Pulga. PSG kabarnya tak senang dengan keputusan Messi melancong ke Arab Saudi dan melewatkan latihan. Padahal tim baru saja kalah 1-3 dari Lorient pada Minggu 30 April dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain PSG awalnya memang dijanjikan libur dua hari jika bisa menang atas Lorient. Namun setelah kalah, kebijakan itu kabarnya dibatalkan, yang artinya squad harus berlatih. Messi yang disebut sudah merencanakan perjalanan ke Arab Saudi sejak lama, akhirnya tetap apsir latihan. Bersama keluarganya, pemain Argentina itu memilih ke Arab Saudi. Lionel Messi sendiri juga berstatus duta pariwisata Arab Saudi. Alhasil kedatangannya juga sekaligus bekerja untuk negara timur tengah itu. Keputusan Messi datang ke Arab Saudi itu kabarnya direspons Paris Saint-Germain dengan ancaman sanksi. Raksasa likuan itu akan memarkir pemilik tujuh balon d'or tersebut selama dua pekan ke depan. PSG kini menjadi klub pertama yang berani memberi Messi sanksi. Sebelumnya di Barcelona, pemenang piala dunia 2022 itu tak pernah dijatuhi sanksi. Membela Barcelona sejak bocah, Messi tak pernah sekalipun dihukum larangan bertanding klub. Bahkan ketika terjerat kasus pajak di Spanyol pada 2016, bintang kelahiran Rosario itu mendapat dukungan penuh dari klubnya. Baru pada awal musim 2020-2021, rumur Barcelona akan menghukum Messi sempat mencuat. Saat itu, Messi dikabarkan akan cabut dari Camp Nou sampai absen latihan beberapa kali. Sanksi denda sempat mencuat, namun tak ada laporan resminya. Ancaman sanksi dari Paris Saint-Germain bisa saja mempengaruhi masa depan Lionel Messi di Paris, sebab kontraknya sendiri akan habis akhir musim nanti. Sejauh ini, Messi sudah dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk kembali ke Barcelona hingga ditawar beberapa klub Arab Saudi. Jadi menurut kalian gimana nih dengan hukuman PSG ke Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.